Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus ada unsur-unsur resensi Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan utuh Pertama ada judul Judul harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi Selain itu judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri Kedua ada menyusun data Penyusun yang dapat dapat dilakukan sebagai berikut Pertama judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta catakannya, dimensi buku, dan harga buku Ketiga ada isi resensi buku Bagian ini berisi mengenai sinopsis, ulasan singkat, buku dengan kutipan singkat, dan keunggulan, serta kelemahan buku Rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan Dan keempat ada penutup resensi buku Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kenapa siapa buku itu tersebut ditunjukkan Contohnya, menurut saya resensi ini hampir serupa dengan teks ulasan Saya sarankan kamu membacanya juga Terus ada jenis-jenis resensi Pertama ada informatif Di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku Kedua ada deskriptif, yaitu resensi membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya Ketiga ada kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menulis isi buku Tetapi bisa saja ketiga resensi tersebut diterapkan secara bersama-sama karena ketiganya tidak baku Terus ada tujuan resensi Perlu kita ketahui Perlu tujuan resensi bisa buat mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi Terus memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara singkat Terus memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi substansi cara penulisan buku Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan Dan menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya Terus ada juga manfaat resensi Di antaranya satu bahan pertimbangan Bahan pertimbangan itu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut Terus ada sarana promosi buku Sarana promosi buku yang diresensi biasanya adalah buku-buku yang belum pernah diresensi Sehingga dengan melakukan hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk Untuk promosi buku sehingga terkenal dan banyak terjual Terus ada pengembangan kreativitas Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis semakin banyak tingkat keahlian kita Sehingga dengan rajin meresensi secara gak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis Terus ada nilai ekonomis Nilai ekonomis hal yang mungkin tidak mampu dibayangin adalah dengan presensi buku Kita bisa mendapatkan imbalan berapa uang atau lainnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb